Intro Seiring dengan viralnya cerita dalam film KKN di desa penari, sosok sang penari Badarawuhi menjadi salah satu tokoh yang paling banyak dibicarakan. Banyak cerita yang beredar yang mencoba mengungkap siapa sosok Badarawuhi sebenarnya. Lalu, bagaimana cerita sebenarnya dari Badarawuhi itu sendiri? Badarawuhi adalah makhluk halus yang berasal dari Pantai Selatan. Namun pada suatu hari, dia diusir dan dikeluarkan dari Kerajaan Pantai Selatan. Ia diusir karena dianggap melanggar peraturan Kerajaan Pantai Selatan, yaitu dengan sengaja merasuki salah satu penari di Tanah Jawa Timur. Dikisahkan pada waktu itu, seorang satria wanita bernama Ratna Narek menjadi kepala desa yang bertempat di tengah alas daha. Ia menjadikan pelataran yang biasa dipakai untuk memuja Sang Hyang alias dewa yang menjadi kepercayaan saat itu menjadi tempat pesta menari dan sejenisnya. Ratna Narek sendiri adalah murid dari seorang satria yang hidup pada zaman Prabu Air Langga, di mana ia ditaklukkan oleh Empu Barada. Ratna Narek lah yang lari ke Timur Jawa dengan membawa lontar yang berisi ilmu Kadik Jayan untuk menaklukkan para lelembut di sepanjang hutan Jawa Tengah sampai Timur. Sejak penaklukkan yang dilakukan oleh Empu Barada, Ratna Narek tidak pernah muncul kembali. Namun dikarenakan hampir seluruh hidupnya terus mempelajari ilmu dari lontar tersebut, membuat Ratna Narek panjang umur dan awet muda. Ia tidak pernah muncul lagi di Tanah Jawa. Sampai tiba suatu hari, dia singgah di desa Wonokromo yang kala itu dipimpin oleh seorang kepala desa yang disebut Kilurah. Kilurah ini sangat mudah tergoda jika melihat wanita cantik. Semua wanita cantik yang ia temui selalu ingin dimilikinya, termasuk istri warganya sekalipun. Hingga pada suatu ketika, ia mendengar ada seorang wanita cantik pendatang di warung di tengah desa. Wanita itu tidak lain adalah si Ratna Narek. Singkat cerita, Kilurah mendatangi wanita tersebut dan menawarkan untuk menginap di rumahnya, di mana Ratna Narek juga setuju dengan tawaran itu. Pada malam harinya, di saat Ratna Narek tertidur pulas, Kilurah dan kedua anak buahnya mencoba mengintip dan mempunyai niat cabul terhadap tamunya itu. Tapi karena kesaktian Ratna Narek ketika Kilurah mencoba masuk dengan membuka pintu kamarnya, seolah-olah sebuah kekuatan gaib seperti menghantam tubuh Kilurah dan membuatnya terpental dan mati di tempat saat itu juga. Kedua anak buahnya yang ketakutan berusaha lari, namun tak lama juga diserang kekuatan gaib sehingga terjatuh dan mati juga oleh ilmu kanuragan milik Ratna Narek. Entah mengapa diceritakan kalau Ratna Narek lalu menjilat darah laki-laki yang tercecer di batu. Dengan kematian sang kepala desa, Ratna Narek kemudian menjadi pengganti Kilurah memimpin desa tersebut, di mana ia kemudian mengubah tempat pemujaan di desa itu menjadi sebuah tempat untuk pesta di mana banyak menyajikan tarian dari para biduan desa. Desa tersebut memiliki sebuah kolam sumber air, di mana kolam tersebut ternyata adalah pusat gerbang halus alias gerbang makhluk gaib di utara Jawa. Tepatnya sekitaran lereng Gunung Raung dan berdekatan dengan Alas Daha. Sedangkan gerbang halus selatan berada di salah satu pantai di selatan Jawa, dengan ciri berdirinya sebuah batu karang besar di sana. Namun antara gerbang selatan dan utara memiliki hubungan baik. Diceritakan kolam air tersebut adalah tempat persinggahan ratu pantai selatan jika ia sedang bertamu ke utara Jawa. Ketika sang ratu pulang ke selatan, tempat tersebut dijaga oleh para panglima dan satria pantai selatan, baik laki-laki dan wanita. Kemudian karena merasa memiliki ilmu tinggi dan sudah sering menaklukkan para lelembut gaib, Ratna narek menjadi sombong. Ia melanggar adat dari desa bahwa tidak boleh mengadakan tarian yang diiringi gamelan di desa tersebut. Karena hal itu akan mengundang seluruh penghuni gaib di alas daha dan sekitarnya untuk datang ke desa itu. Walaupun ia sudah mengetahui larangannya, justru Ratna narek seperti menantang dengan mengatakan, jika seluruh penghuni gaib alas daha hadir, aku akan menaklukkan mereka satu persatu. Singkat cerita, karena kesombongannya itulah para penghuni gaib di sana menjadi marah. Para penghuni gaib lalu berusaha menyerang Ratna narek dan berusaha mengalahkannya. Sayangnya, bukan hanya Ratna narek yang menjadi sasaran, mereka juga menyerang para penari dengan cara merasuki tubuh mereka saat melakukan tarian. Salah satu makhluk halus yang merasuki penari adalah wanita yang merupakan penjaga Ratu Pantai Selatan yang bertugas di daerah alas daha. Ia merasuki dan tidak mau keluar dari jasad penari itu. Sampai akhirnya, jasad penari itu dihancurkan barulah dia keluar. Sehingga diceritakan, bukan hanya Ratna narek saja yang tewas, tapi juga seluruh penari dan penduduk desa di sana. Sang Ratu Pantai Selatan tidak suka dengan perbuatan salah satu anak buahnya itu karena dianggap berlebihan dan sewenang-wenang. Sang Ratu lalu mengusirnya dari kerajaan Pantai Selatan dan ia lalu memutuskan untuk tinggal di desa tersebut. Dimana wujudnya diceritakan tetap seperti penghuni Pantai Selatan dengan memakai kebaya dan selendang berwarna hijau, wajah yang cantik, anggun, namun kerap jahil terutama kepada kaum laki-laki hidung belang. Ia juga bisa mempunyai keturunan jika ada lelaki yang tergoda olehnya dan ia juga menyukainya. Namun, saat ia marah karena ada yang menyakitinya atau mengotori tempat dan melanggar adat di mana ia berkuasa, maka wujudnya akan berubah menjadi seperti monster. Dimana setengah badan ke atas berwujud wanita, sedangkan bagian tengah ke bawah berbentuk ular bersisik. Makhluk itulah yang disebut Badarawuhi oleh penduduk setempat yang sering menggoda dan mengganggu orang yang kebetulan lewat atau singgah di desa tersebut. Begitulah kisah dari Badarawuhi yang diambil dari cerita penduduk sekitar. Tentunya banyak yang tidak percaya keaslian cerita tersebut. Namun, tidak sedikit juga yang percaya akan hal itu. Kalau kalian, termasuk yang mana sahabat cerita? Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!